Mie goreng, mie goreng, mie goreng simple, tapi rasanya tidak simple. Mantap ini, panas-panas, pedas, pedas, manis, gurih pokoknya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Tini Agustin. Nah, teman-teman sehari ini apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang selalu mendukung atau mengeklik video saya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa didukung ya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel YouTube saya semakin berkembang ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau, aduh katal, saya membagikan resep mie goreng ya. Mie goreng ini sangat mudah, simple, dan tentu rasanya nikmat. Oke teman-teman, ikuti apa aja bahannya dan gimana cara memasaknya. Oke teman-teman, let's go kita memasak ya. Nah, ini teman-teman bahannya tentu saja mie, ini mie itu ya, mie kuning, mie kuning basah ya teman-teman. Terus ada sayurnya sawi dan daun ini, daun seledri atau daun sup ya kalau di sini sebutnya. Terus bumbunya ada bawang putih, cincang, bisa diiris juga, bawang merah, cabai rawit, tomat, dan ini bakso ikan lah ya atau fish cake, bisa diganti. Kalau isian bisa menurut selera teman-teman ya, kalau ini saya akan menunjukkan simple, jadi cuma telur sama ini ya teman-teman. Dan ada tomat juga, ada lada putih, atau lada hitam juga bisa, kecap manis, cair, atau yang abesi juga bisa. Nih lah, saya berkoyok ini, pegel. Terus ini ada saus tiramnya, terus ada kecap asin, eh kecap, ya kecap asin ya, like soy sauce, ini kecap ikannya. Oke teman-teman, kita mulai masak-masak ya. Nah ini sudah saya siapkan wajan dan ini ya, minyak, kalau sudah panas nih ya, saya masukkan bawang merahnya dulu. Ini mie goreng itu simple banget. Kalau tidak ada fish cake bisa dikasih telur saja ya teman-teman ya. Kadang-teman kita cuma tidak ada apa-apa ya, ada mie goreng aja, eh mie, mie aja ya. Dan ini resep juga bisa diganti mie-nya itu kue tiao atau bihun ya, atau mie suun juga bisa. Ini pokoknya resep mie, simple mie. Nah ini tambahkan ini ya, bawang cincang atau bisa dihiris juga. Ini karena saya belinya sudah yang di cincang jadi enak. Terus ditumis-tumis lagi. Nah kemudian ini ya teman-teman, masukkan cabai rawit dan fish cake-nya sekali. Oh matnya sekali ya, digoreng biar matang. Nah ini sudah agak harum ya, sudah harum. Terus masukkan ini ya, telurnya. Telurnya dikocok lepas saja. Masukkan. Ininya diketepikan ya, terus telurnya diurat-arit di samping ini. Nah diurat-arit ini kayak gini ya. Terus tambahkan mie-nya teman-temannya. Nah terus dicampur gini. Campur dulu. Maksudnya ditumis deh. Ya doseng-doseng gini. Terus bumbui dengan kecap ikan. Secukupnya ya. Ini saya kira-kira saja. Itu tadi kicap asin dan ini saus tiram. Gini ya. Kalau agak kering gini ya, tambahkan air sedikit. Airnya sedikit saja ya. Terus tambahkan lada putih sedikit. Biar enak. Jangan lupa tambahkan ajinomoto atau micin sedikit ya. Biar rasanya gurih lah. Enak pokoknya. Nah dioseng-oseng lagi. Nah ini masukkan sawi atau sayurnya. Dengan daun seledri ya. Ini udah mau mateng kalau udah masuk sayurnya. Ini enak banget lah ya. Simple tapi denet. Terus tambahkan kicap manisnya teman-teman. Kicap manis itu di las ya. Jadi kalau teman-teman mau agak manis bisa ditambahkan lebih. Kalau tidak ya secukupnya. Menurut selera. Nah itu. Mantap. Jangan lupa dicek rasanya ya. Nah ini dia. Mie gorengnya sudah siap. Oke teman-teman selamat mencoba ya. Semoga resep saya atau video saya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu didukung ya. Dan kalau teman-teman suka tolong di like, di share ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dicoba nih. Mantap ini. Rasanya ini pas loh. Bye. Sampai jumpa di next video saya. 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 Terima kasih.